Intro Shalom saudara, senang kita kembali jumpa dalam episode 17 menjawab Trinitas. Seperti biasa saya ditemani, didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda yang akan membacakan dan juga ikut bersama-sama menjawab pertanyaan atau hal irkual mengenai Trinitas. Mari Pak Yehuda mulai kita baca. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 55 tahun menikah seorang guru SLB. Shalom Pak Erasus Sabdono. Permintaan makalah jurnal. Ini bisa langsung ke bawah, ini ada sharingnya. Oke, oke, teruskan. Saya belum pernah membaca ya pertanyaan ini. Jadi ini spontan saudara, kita belum sempat membaca pertanyaan. Jadi saya spontan, terus. Bersyukur pada Bapak Elohim Yahweh, saya dipertemukan dengan Bapak Erasus lewat channel Truth ID. Sejak akhir bulan September 2022, secara konsisten saya menyimak video kotbah, abam, wanita sorgawi, suara kebenaran, dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam dua pagi. Saya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya lahir dari keluarga Muslim Taat di Garut, Jawa Barat. Sejak duduk di bangku SD kelas 4, sering muncul pertanyaan tentang Tuhan, kehadiran manusia di bumi, kemana setelah kematian, adakah kehidupan sebelum bumi diciptakan, bagaimana akhir kehidupan bumi, mengapa Tuhan menciptakan manusia, untuk apa diciptakan, dan pertanyaan lain yang menjejali pikiran. Tidak ada satupun yang menjawab sesuai dengan harapan, dan guru mengaji saya tidak bisa menjawab juga. Saya kuliah di Yogyakarta, mengambil jurusan pendidikan khusus, disinilah saya mengenal rasa asing yang menenangkan jiwa, yaitu ketika saya mendengar puji-pujian dari kawan yang beragama katolik. Singkatnya, saya akhirnya mengejar Tuhan lewat kekristianan dan memutuskan dibaptis. Selama saya mengikuti Tuhan Yesus, bukan kemudahan yang saya peroleh, namun masalah yang terus-menerus harus dihadapi. Pemahaman saya pun masih dengan pola, sekali Kristen pasti diselamatkan, atau sekali selamat tetap selamat. Saya tidak bertumbuh secara maksimal. Saya terus mengejar Tuhan dengan cara ketika mendengar ada pendeta yang diurapi, saya cari dan datangi. Perjalanan menemukan Tuhan ini tidak berbanding lurus dengan perubahan karakter saya. Banyak dosa yang saya lakukan, padahal saya juga melayani di gereja sebagai worship leader. Pak Erasus, dari hari ke hari, selama sembilan bulan saya belajar kebenaran firman dengan Bapak. Saya seperti mendapatkan jawaban secara bertahap. Semua pertanyaan sejak kecil, lebih dari itu sebuah kesadaran muncul. Saya harus mengejar ketinggalan dan terus berbenah diri. Saya takut jika tidak ada cukup waktu dan kesempatan untuk bisa menyenangkan hati Bapak Elohim Yahweh. Bapak Erasus, jika ada makalah, jurnal, atau buku terkait Logos yang sudah Bapak tulis, saya sangat mengharapkan bisa memperolehnya. Terima kasih, salam hormat. Buku Kenosis tetap, lalu buku Moni Logos, coba dihubungi emailnya berapa, Pak? Khusus ini. Ya, baik. Ya, bukan dari orang Kristen sebelumnya, biar dia mendengar kebenaran. Oke, saya cuma ingin mengatakan we love you. Welcome to my world. Jika membutuhkan bantuan yang lain, hubungi kami. Dan rasanya Anda akan dibungi oleh Pak Yehuda. Ini bisa menjadi perwira tinggi. Oke, terus. Berikutnya dari seorang wanita berusia 75 tahun, tinggal di Medan. Shalom Pak Eras, yang saya kasihi, saya adalah pecinta suara kebenaran sejak 5 tahun yang lalu. Sejak usia remaja sampai berusia 70 tahun, ini saat ini berusia 75 tahun, saya sangat fanatik memegang teguh doktrin tritunggal konservatif atau hasil konsili sekitar 1700 tahun yang lalu. Walaupun saya bukan belajar doktrin itu secara akademis, namun saya menghayatinya melalui belajar secara otodidak, baik melalui pengajaran dari para pendeta yang memegang teguh ajaran ini, melalui kebaktian minggu, pemuritan, mendengarkan melalui sarana elektronik, termasuk pengkaderan melalui organisasi keagamaan. Sebut saja. Sebut saja ya beberapa. KSKI, KMKI, Ketua Pemuda Gereja, dan sebagainya. Selama 5 tahun mendengarkan pengajaran Bapak, paradigma saya berubah dan mengalami proses pembaruan, khususnya menyangkut doktrin ala dan keselamatan. Saya terus membandingkan doktrin ortodok yang saya ketahui dengan doktrin yang Bapak ajarkan. Dimana saya menyimpulkan bahwa doktrin ortodoks yang saya anut selama puluhan tahun sama sekali tidak berdampak secara praktis dalam pertumbuhan iman saya. Ini usia 75 tahun. 75 tahun, Pak. Dan ini berpendidikan. Iya. Jadi objektifitasnya bisa dipercayai. Betul, Pak. Oke. Iya. Sedangkan pengajaran Bapak sangat aplikatif dan berdampak positif terhadap pertumbuhan iman saya. Amin. Namun saya bertekad untuk terus berjuang menuju dewasa rohani atau menjadi serupa dengan Yesus melalui tuntunan roh hudus. Dapat saya tambahkan bahwa saya juga rindu untuk membagikan kebenaran Injil yang murni ini kepada grup WA kami yang semuanya adalah penganut paham doktrin tritunggal ortodoks. Untuk itu bila tidak melanggar prinsip dasar kebenaran doktrin yang Bapak ajarkan, saya menyarankan kiranya Bapak dapat mengeluarkan sebuah audio atau video yang ada label tritunggalnya. Dalam kurung walaupun isinya tentu saja tiga pribadi di dalam lembaga ala yang esah, tapi bukan satu hakikat yang setara dan sama. Sekiranya hal ini tidak memungkinkan setidak-tidaknya buat saya pribadi yang dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk membagikannya kepada grup WA kami yang semuanya penganut ajaran tritunggal ortodoks yang sangat fanatik bila mendengar judul pengajaran yang berjudul tritunggal. Demikian saran saya buat Pak Eras yang saya hormati. Teriring salam dan doa, kiranya Pak Eras dan keluarga tetap di dalam perlindungan Tuhan sampai sempurna seutuhnya dan menjadi anggota keluarga kerajaan sorga sejak di bumi ini sampai ke kekalan di LB3. Ya. Mungkin tulisannya menjawab Trinitas. Ya, menjawab Trinitas ya. Jadi buku-buku kita mengenai kenosis, nanti monoteisme menjawab Trinitas. Ini ide yang bagus loh. Supaya orang ini apa sih? Tahu, oh ini sekitar Trinitas. Terima kasih Ibu dengan masukan yang sangat berharga. Kami memperhatikannya. Kami bersyukur Ibu dengan usia lanjut, pengalaman banyak dan Ibu cerdas bisa menjadi konfirmasi kebenaran. Mengenai monoteisme. Tuhan memberkati. Berikutnya dari seorang pria berkenaan dengan Logos episode yang ke-12. Mohon maaf menanggapi pertanyaan seorang bapak tentang Yesus yang melakukan mujizat air menjadi anggur. Sebenarnya firman itu adalah Allah atau Elohim Yahweh sendiri yang menjadi manusia Yesus. Dalam kurung Elohim juga dalam arti judge, penguasa atau para hakim manusia yang menerima firman Allah sebagai utusan Allah. Masmur 82 ayat 6, Yohanes 10 ayat 34. Karena menurut Yohanes 1 ayat 1C, firman itu adalah Allah Yahweh sendiri. Jelas Allah itu lebih besar dari manusia Yesus utusan Allah. Kalau Allah datang tanpa menjadi jasad manusia Yesus, kita manusia tidak bisa melihat wajah Allah yang aslinya. Bisa mati semua manusia ini. Jadi jelas manusia Yesus ini adalah pribadi Allah Yahweh sendiri. Bukan saja memiliki kekuasaan dan kebesaran Allah sendiri yang dipakaikan, dikenakan, ditempelkan, atau dimasukkan dalam tubuh jasad manusia Yesus. Bukankah secara prinsip bahwa manusia tidak bisa melihat dan bertemu dengan Allah berhadapan muka? Bisa mati seperti Musa juga ketakutan sekali. Tidak beda seperti Allah Yahweh bertemu dengan Abraham dalam wujud jasad manusia di kejadian 18 ayat 1 dan 22. Bukan berarti di surga kosong tidak ada Allah karena Allah itu memenuhi langit dan bumi. Yeremia 23 ayat 24, Masmur 139 ayat 7-10. Jadi Allah Yahweh juga bisa menjadi manusia via proses sebagai bayi manusia yang dilahirkan Maria. Menjadi manusia dewasa untuk tujuan mati di kayu salib, menembus dosa asal, dan pengampunan dosa-dosa perbuatan umat manusia, termasuk juga dosa Adam Hawa sebagai juru selamat penembus dosa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Ini unitarian ini. Ini unitarian. Jadi kalau di rumah namanya, nama lengkapnya Joko Wibowo ya. Di rumah Joko nanti di tempat lain disebut Wibowo. Orang yang sama. Tetapi yang benar adalah Yesus itu anak Allah. Dan Allah dalam kebesarannya menghuni tubuh Yesus. Seperti kita Erastus, Allah menghuni tubuh kita menjadi baik Allah. Yesus mengatakan, robohkan, di Yohanes 2 ya, robohkan baik Allah ini. Aku akan membangunnya dalam tiga hari. Yesus menunjukkan tubuhnya baik Allah. Bukan Allah sendiri. Menjadi baiknya. Seperti kita menjadi baiknya. Oke. Kalau memperhatikan pengajaran Logos, akan jelas sekali apa yang saya jelaskan. Terus. Berikutnya dari seorang pria juga, ini menanggapi layar teologi. Mohon maaf, saya ini awam dan sangat menarik berargumen soal Tritunggal 3.0 yang memang mungkin dianggap seperti ajaran yang sudah seperti nasibasi dan ruwet oleh Pak Rudi layar teologi. Saya hanya mohon penjelasan argumen saya yang sudah saya sampaikan dan saya yang awam ini tidak menganggap ajaran Tritunggal itu ruwet. Saya sudah sampaikan bahwa Mesias manusia Yesus itu adalah pribadi ala Yahweh sendiri yang menjadi manusia atau dinyatakan dalam wujud jasad manusia. Bukan saja Yesus itu diberikan, dikenakan, dipakaikan segala kekuasaan dan kebesaran Allah sendiri atas Yesus sebagai utusan Allah. Tetapi Yesus juga pribadi ala Yahweh sendiri seperti diistilahkan dengan Bapak dan Roh Kudus yang memang ala Yahweh sendiri sebagai pribadi keberadaan fungsional. Saya menilai tidak beda seperti ala Yahweh bisa bertemu dengan Abraham dalam wujud jasad manusia yang berdaging dan bertulang dan bisa makan roti bundar dan daging anak lembu yang didangkan Abraham, kejadian pasal 18. Jadi buat saya tidak ruwet ajaran Tritunggal itu karena ala Yahweh sendiri bisa langsung menjadi manusia Yesus yang dimulai bertumbuh dalam rahim Maria dan dilahirkan sebagai bayi menjadi dewasa seperti kita manusia ini dengan tujuan untuk menebus dosa asal dan dosa-dosa perbuatan umat manusia termasuk dosa Adam Hawa bahkan mati dibunuh di kayu salib sebagai penyataan kasih agapnya atas manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang justru diciptakan menurut harga tertinggi gambar dan rupa ala sendiri yang dirusak oleh tipuan iblis yang iri hati dan jahat atas Hawa dan Adam jadi ala Yahweh yang meliputi alam semesta ini bisa menjadi manusia 100% dan menjadi pribadi ala sendiri dalam wujud jasad manusia mati dalam jasad seperti manusia dan bangkit dari kematian dan naik ke sorga kembali ke tempat asalnya dan akan datang kembali kedua kali dalam tubuh rohaniah yang bisa dilihat dalam rupa wujud manusia yang bisa berdaging dan bertulang bukan hantu bahkan bisa makan ikan goreng seperti tubuh kebangkitan Yesus dan lenyap begitu saja seperti tubuh kebangkitan Yesus bertemu dengan dua muridnya yang ke Emmaus tidak beda juga seperti ala Yahweh dalam wujud jasad manusia datang bertemu dengan Abraham dekat pohon terbantin di Mamre dan makan roti bundar dan daging anak lembu juga bukankah soal tritunggal itu justru tidak ruwak kalau ditinjau dari sudut pandang ini mohon penjelasan kalau sudut pandangan ini saya ini salah juga jadi memang ruwak tidak ruwak tergantung pemahaman seorang dan pembiasaannya kalau sudah memiliki frame itu yang jadi gak ruwak tapi pada waktu Yesus naik ke sorga dia bukan kembali dalam tubuh Yahweh atau Allah dia duduk di sebelah kanan Allah jadi pribadi yang lain bukan the same person tetapi the other person walaupun diyakini satu ya satu dalam karya dalam kehendak dalam merencana tapi pribadi yang lain kalau dikatakan oke kalau dia pasti percaya bahwa Logos itu Yahweh sendiri kan bersama-sama dengan Allah itu sudah dua sudah dua tapi yang kita pahami bahwa Logos itu metonim Allah kalau Logos itu pribadi satu pribadi yang bukan Yahweh di dalam Yohan 1 ayat 2 segala sesuatu dijadikan oleh dia tanpa dia tidak ada tidak ada sesuatu yang jadi berarti hanya oleh satu pribadi ini segala sesuatu jadi padahal di kitab kejadian ada firman yang melayang-layang ada Elohim kemana kalau ini firman segala sesuatu dijadikan hanya oleh dia sedangkan roh Allah mengerami merah kefet merah kefet mengerami jadi memang Yesus itu anak Allah Alkitab mengatakan berulang-ulang hari ini kau ku peranakan jadi yang mengatakan itu Elohim Yahweh itu sudah sangat jelas ya saya kira itu jawabannya nanti masing-masing orang bisa dengan teduh merenungkan dengan teduh memikirkan kalau dia Yahweh sendiri sulit dipahami dia berdoa kepada siapa kalau dia Yahweh sendiri dia berkata ke dalam tanganmu kuserahkan rohku sedangkan Abraham bertemu dengan Yahweh Yahweh tidak dialog dengan Yahweh memang dia itu Teofaninya Yahweh jadi tidak bisa dibuat penjelasan yang digabung jadi kacau jadi tidak Apple itu Apple ini ya kalau Yahweh yang Teofani bertemu dengan Abraham ya itu tidak sama dengan Yesus anak Allah yang dialog dengan Elohim oke saya kira jelas ya jelas oke ayo selanjutnya pak dari seorang pria berusia 62 62 tahun malang tinggal di malang mendengarkan kotbah-kotbah bapak sungguh luar biasa beberapa kali terus mengikuti live streaming ya ini di kediaman gembalanya Pak Timotius Tan Sutrisno peneta Timotius Tan Sutrisno namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kali ini saya mencoba memberanikan diri menulis pergumulan saya selama kurun waktu 40 tahun di salah satu agama atau aliran yang sudah saya tinggalkan ada tiga pokok sebelumnya di saksi Yehova ini iya pak harus dibaca seorang yang bingung aliran apa aliran katolik atau protestan oke ada tiga pokok penting yang semoga dapat mencerahkan kita semua Allah dalam kurun Bapak tidak pernah kontak dan manusia tidak pernah kontak dengan manusia sejak dari menjelang hari ketujuh hingga sekarang periode atau masa penutup dalam kurung sabat belum tiba demi kesucian Yesus konsisten merahasiakan nama atau proper name Bapaknya Wahyu 3 ayat 12 Wahyu pasal 19 ayat 12 kemudian konflik hak kesulungan plus berkat Yesus atau esau yang dirampas Yahweh dalam kurung Yaakob pola nubuatan yang diperankan dalam drama keluarga Isak kejadian pasal 25 dan pasal 27 menarik hanya tinggal selangkah lagi dari pasal 26 dekat sumur Rehobot terdapat blueprint peta menuju harta karun silakan Bapak Gali sendiri karena hasil kajian saya berdasarkan Alkitab tidak lebih pintar dibanding Bapak tak banyak orang seperti Pak Eras mungkin Bapak satu-satunya di Indonesia pendeta yang berani disertai ketulusan hati menyuarakan kebenaran perlahan tapi pasti kekristianan digembalakan Bapak semakin berkembang akhirnya akan membungkam lawan semoga tulisan saya mendapat perkenanan di hati Bapak Shalom oh ini tapi masih ada lanjutannya lagi pula kalau dikaitkan dengan keselamatan manusia dari dosa soal tritunggal itu bukan yang terpenting ya sebab misi khusus Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menyatakan tritunggal atau Yesus itu Allah Yahweh atau bukan Allah Yahweh tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa asal dan dosa-dosa perbuatan umat manusia bagus disini ini kalimat bagus sekali terus dengan mempercayai dan menerima manusia Yesus sebagai juru selamat penegus dosa disini bagus sekali yang kalimat ini terus agar hidup manusia bisa dilahirkan kembali dan hidup dalam roh dalam kuruh bukan hidup dalam daging yang intinya itu yang tidak perlu tapi ya harus punya landasan kalau Yesus itu Allah juga bagaimana mau menjadi manusia yang menggantikan tempat kita sekaligus jadi teladan terus tapi ingat Yesus adalah Allah juga tapi waktu menepus dosa dia menjadi manusia seutup itu yang penting terus dan juga hidup kudus dalam kurung meski selama dalam tubuh maut yang fana ini tidak mungkin manusia itu bisa hidup absolut sempurna dan kudus sempurna ya jadi saya tambahkan lagi jangan berkata saya tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Allah ya waktu melakukan karya keselamatan dia harus jadi manusia seutunya itu ya terus tetapi menuju lebih baik ke arah sempurna dan kudus kecuali bisa absolut hidup sempurna dan kudus setelah dibangkitkan dalam tubuh rohaniah pada kedatangan Yesus kedua kali bukankah begitu kecuali bisa absolut ya absolutnya itu nanti setelah kedatangan Yesus kedua kali manusia manusia artinya ketika masih Yesus belum datang ya kemungkinan salah ada karena pencobaan godaan ada tapi sebaiknya atau seharusnya tidak berbuat salah ya ya ini ketika diajukan masih diagak jadi mohon penjelasan itu dibahas dalam sesi-sesi logos berikutnya kita bahas kita singgung ini terus terang saya haus menjadi kebenaran injil kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus sendiri juga sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan dan menghapus dosa dunia Yohanes 1 ayat 29 1 Timotius 1 ayat 50 jadi begini pada intinya ya Anda dengar set logos yang saya sampaikan bahwa logos itu adalah Allah sendiri atau metonim Allah ya anak Allah itu ya Yesus bukan Yahweh itu intinya oke teruskan jelas ada penambahan ini dari penanya yang sebelumnya tadi jelas setelah yang dua penanya sebelumnya apa jelas setelah umatnya percaya dan beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus karena telah dijamin diselamatkan dibenarkan dan disucikan oleh kasih karunia Allah dalam penembusan dosa karena kematian Mesias manusia Yesus Kristus disalibkan maka kita umatnya harus hidup dalam kasihnya meneladani segala karakter Yesus Kristus itu dan tentunya sesuai dengan pertumbuhan iman kita masing-masing yang bisa berbeda meski tidak bisa absolut sempurna selama dalam tubuh maut yang fana ini kan ya kemungkinan selalu masih ada terus Tuhan Yesus dan Rasul Yohanes bilang perjuangan hidup iman kita kalau ingin hidup sesuai dalam kasihnya seperti Yesus itu enak dan ringan adanya mati 11 E30 dan tidak berat 1 Yohanes 5 E3 jika sudah belajar jika sudah belajar jika sudah belajar hidup suci menjadi ringan artinya mampu tidak berat kalau orang mengangkat 10 kilo berat ya belajar mengangkat 2, 3, 4, 5 lama-lama 10 kilo juga bisa itu maksudnya jadi yang saya mau garis bawahi bahwa Yesus datang menepus dosa kita dan menjadi teladan itu intinya oke tidak masalah dia Yahweh atau bukan Yahweh walaupun itu kita persoalkan tapi intinya harus percaya sesuduh selamat dan meneladan hidupnya itu intinya sehingga kita orang percaya harus hidup seperti dia hidup oke teruskan dari nomor 0823 sekian-sekian apakah dengan tidak percaya kepada Yesus tetapi saya berbuat baik apakah saya juga bisa masuk sorga mohon penjelasannya Pak saya dengar di Youtube di Youtube Bapak mengenai pangeran sorgawi mohon penjelasannya supaya saya gak bimbang lagi Pak Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekeluarga ya thank you ini pertanyaannya orang sopan ya walaupun dia bingung itu mungkin dapat potongan saja begini percaya itu apa percaya itu menyerahkan diri kepada obyek yang dipercaya dalam hal ini Yesus di dalam percaya itu ada urusannya kalau saya berkata saya percaya pada Pak Yehuda ada urusan apa ya kan kalau aku berkata aku percaya kepada Tuhan Yesus ada urusan apa urusannya ini kita mau belajar dari dia untuk sempurna seperti dia jadi tidak mungkin orang tidak percaya Yesus bisa sempurna tidak mungkin orang yang percaya Yesus tidak dikembalikan kerancangan Allah sempurna semula orang yang percaya Yesus menyerahkan diri kepada obyek yang dipercaya hidupnya disita hanya untuk bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus dan satu-satunya juru selamat untuk itu hanya Yesus jelas teruskan berikutnya dari seorang pria 48 tahun seorang pendeta muda Shalom Pak Eras saya mau bertanya di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus datang dari atas artinya dia manusia namun juga bukan dari dunia seperti kita misalnya dalam Yohanes 8 ayat 23 dan Yohanes 17 ayat 5 ayatnya perlu saya baca Pak tidak usah jadi begini loh Injil Yohanes harus dibaca secara filosofis seperti isu berkata aku datang bukan dari bumi isu berkata kamu bukan dari bumi kamu dari atas itu harus dipahami secara filosofis jadi tidak boleh secara literleh atau secara harfiah kalau dikatakan Yesus maupun orang percaya bukan dari bumi atau dari atas jadi dari atas artinya Yesus dan orang percaya memiliki kebenaran yang tidak sama dengan dunia itu tapi tidak usah dipahami Yesus itu turun dari surga tidak bisa dipahami bahwa orang percaya turun dari surga Yesus pun juga diperanakan oleh Allah tidak turun langsung secara harfiah jadi dipahami secara filosofis oke cukup sama seperti dagingku benar-benar makanan daraku benar-benar minuman tidak boleh dipahami secara literleh oke harus secara filosofis terus dari nomor 0812 sekian-sekian seorang pria berusia 5-2 tahun menikah berprosesi sebagai pendeta shalom Pak Eras dalam Injil Yohanes saya menemukan beberapa ayat ini Yohanes 3-13 Yohanes 6-46 dan Yohanes 6-62 mohon tangkapan Bapak apakah ketiga ayat ini menunjukkan adanya prainkarnasi Yesus atau tidak terima kasih sebelumnya sekali lagi kalau Yesus berkata soal datang dari atas belum pernah seorang pun melihat Allah ini bukan melihat secara jasmani tetapi memahami kehendak Allah dikatakan jikalau kau melihat anak manusia naik ke tempat dimana ia sebelumnya berada dipahami secara filosofis sama seperti kamu bukan berasal dari dunia bukan berarti orang Kristen atau orang percaya datang dari surga nah intinya disini bahwa orang percaya itu memiliki keadaan yang berbeda dari orang-orang dunia nah disini yang yang di mohon tanggapan oh ya soal pra eksistensi saya belum membahas arah khususnya belum nanti kalau saya jawab satu kalimat jadi malah bingung tapi intinya begini kita tidak mempersoalkan apakah dia benih elohim salah satu anak-anak Allah penghuni surga yang bersama bapak mencembahkan langit dan bumi yang disebut sidang ilahi bisa tetapi intinya ketika dia menjadi manusia dia benar-benar seutuhnya manusia walaupun dia anak Allah walaupun dia Tuhan walaupun dia Allah tapi tetap dia menjadi hamba oke teruskan dari nomor 0812 sekian-sekian jadi kita memang belum bahas pra eksistensi nanti kita akan bahas ini belum jawaban saya secara lengkap terus dari nomor 0812 sekian-sekian shalom pak saya mau bertanya dalam penghutbah 7 ayat 12 dikatakan karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya apakah kata hikmat di sini berarti logos atau Allah sendiri pak karena memberi perlindungan dan memelihara hidup orang terima kasih ini kan semua juga figuratif hikmat itu melindungi orang dari kebodohan bukan nah hikmat itu sendiri itu gendernya feminin hikmat itu feminin senangis itu laki-laki jadi pasti hikmat ini tidak menunjuk pribadi Yesus tetapi hikmat Allah itu sendiri jelas ya oke hikmat Allah itu sendiri sama seperti logos itu firman Allah sendiri bukan satu pribadi yang terpisah dari alam teruskan dari nomor 0877 sekian-sekian apakah yang dimaksud dengan berada dalam roh dan kuasa suatu pribadi pak apakah seperti dirasuki ataukah mempunyai kualitas yang sama misalnya Einstein sama Newton mempunyai kualitas sebagai fisikawan yang sama dengan teori yang mirip hampir sama pertanyaan selanjutnya apakah yang dimaksud dengan mengenakan firman apakah mengikuti dan mengimani serta patuh terhadap firman apakah yang dimaksud dengan berada dalam roh berjalan dalam roh kali ya iya berada dalam roh gak ada loh ya iya dan kuasa suatu pribadi mungkin waktu pembahasan ini pak tentang Yohanes Pembaktis ada kuasa roh Elia oh iya iya waktu saya membahas mengenai Elia saya hanya mau mengatakan bahwa Yohanes itu bukan penjilmaan Elia tapi mengenakan roh itu spirit spirit gairahnya kuasa Elia itu keberaniannya ya keberanian dan spirit Elia itu maksudnya jelas ya ya lalu apakah yang dimaksud dengan mengenakan firman mengenakan firman itu artinya memahami kebenaran firman dalam pikiran dan yang dipahami itu mendominasi menguasa hidup seseorang orang kalau keluar negeri ya cara berpikirnya jadi kayak orang barat kalau orang denger firman ya cara hidupnya cara hidup firman sudah kejawab paling dua sudah kejawab ya oke oke di seminar logos di seminar logos dijelaskan bahwa Tuhan Yesus bukan alfa dan omega ada beberapa ayat yang mohon penjelasan dari papan itu ini panjang sekali itu dua sesi sendiri bro bacaan dengarkan baik-baik logos 41 dan 42 dua sesi baru bisa menjawab ayat-ayat ini tidak bisa saya jawab seluruh 15 menit ya oke itu waktu anda nanya ini belum saya sampaikan seminar melogos seri 41 dan 42 baca ya Tuhan berkati sampai jumpa di episode yang akan datang episode 18 Tuhan berkati ya